E-Pemirsa saat membuka Festival Batang Hari tahun 2019 yang digelar di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi kawasan Tanggorajo, Gubernur Jambi menekankan sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembangkan wisata di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Festival Batang Hari tahun 2019 yang merupakan satu dari dua event di Provinsi Jambi yang telah masuk kalender of event nasional dalam kebaterian pariwisata Republik Indonesia. Selain Festival Batang Hari, Festival Danau Kerinci turut masuk dalam kalender of event nasional. Festival Batang Hari tahun 2019 dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Fahrori Umar. Turut hadir pada festival ini yakni tenaga ahli Menteri Pariwisata Republik Indonesia bidang pemasaran wisata dan kalender of event SD Rekuastuti. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jambi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, dan para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Fahrori menuturkan Provinsi Jambi memiliki banyak potensi dan daya tarik termasuk potensi dan daya tarik wisata. Namun semuanya harus diiringi dengan upaya dan kreativitas dalam hal pengelolaan dan pemasaran. Di mana melalui festival Batang Hari merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan dan memasarkan wisata Provinsi Jambi. Fahrori mengatakan pengembangan wisata sangat penting guna meningkatkan ekonomi kreatif hingga dapat membuka lapangan kerja yang baru. Selain itu, pengembangan wisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang mendukung dalam pembangunan Provinsi Jambi. Fahrori mengajak seluruh pihak terkait untuk bersatu mengembangkan wisata Jambi, baik dari pemerintah, dunia usaha, serta komunitas yang berkaitan dengan pariwisata dan seni budaya. Rasa optimisme kami melihat potensi yang begitu besar pada potensi para wisata, kesenian, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh daerah ini. Di samping itu, kita juga memiliki banyak daya tarik wisata yang secara alamiah dapat disejajarkan dengan tujuan wisata yang sudah berkembang. Pada kesempatan tersebut dilakukan penanda tanganan prastasti desa wisata Kabupaten Kerinci yakni desa Pendung Talang Genting, dan Kabupaten Merangin yakni desa Air Batu oleh kepedor Jambi dan kedua kepala desa tersebut. Sebelumnya, ST Rekwastuti selaku tenaga ahli Menteri Pariwisata Republik Indonesia bidang pemasaran wisata dan kalender of event mengatakan, untuk masuk dalam event nasional yakni seribu wonderful event tidaklah mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui, diantaranya harus ada kuras dan enam kurator. Di sini kebetulan ada Pak Joni ya, Pak Joni dari Kemenpora mungkin kita bisa manfaatkan ke depan, aktivitasnya ada yang di Sungai Batanghari. Pak Kadis, kita lakukan bagaimana event ini menjadi suatu event yang lebih menarik, dan tentunya promosinya juga lebih baik, sehingga bisa mendatangkan yang tujuan goal akhirnya adalah wisatawan manca negara dan nusantara. Pada festival Batanghari, pemerintah Provinsi Jambi mempersembahkan penampilan dari Reza The Academy dan Erisusan kunam menghibur masyarakat. Terima kasih telah menonton!